Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, mencari perhatian ketika menghadiri sesi konferensi pers menjelang laga grup FA Euro 2020 melawan Hungaria. Dua Hungaria versus Portugal dijadwalkan di Jelat di Stadion Puskas-Perenc, Budapest pada Selasa, 15 Juni 2021 malam. Satu hari menjelang laga, Ronaldo mewakili Timnas Portugal pada konferensi pers pra-pertandingan bersama pelatihnya Bernardo Santos. Sebelum konferensi persi mulai, Ronaldo sudah mencuri perhatian bukan karena pernyataannya soal pertandingan, melainkan aksinya menyingkirkan dua botol minuman soda. Momen ini terjadi tepat setelah si Ronaldo duduk di kursi yang telah disediakan oleh panitia. Setelah duduk, Ronaldo sempat melihat situasi sekitar sambil membenahi kursinya. Tetapan Ronaldo kemudian terhenti ketika melihat dua botol minuman soda di meja. Tak peduli minuman soda tersebut adalah sponsor Ayurut 2020, Ronaldo langsung menyingkirkan dua botol yang ada di hadapannya ke tepi meja sehingga tidak lagi terlihat. Sesaat setelah menyingkirkan dua botol minuman soda tersebut, Ronaldo langsung mengamarkan air mineral yang dia bawa ke hadapan awak media. Aksi itu diakhiri Ronaldo dengan pernyataan, minumlah air putih. Ronaldo memang dikenal sangat ketat menjaga pola hidupnya. Salah satu konten yang terus dijaga, Ronaldo adalah tidak mengkonsumsi minuman bersoda karena kadar bulannya yang sangat tinggi. Pada Desember 2020, Ronaldo pernah memberi pernyataan mengenai prinsip hidup sehat tidak mengkonsumsi minuman bersoda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!